Ajang balap motor bergengsi Sulawesi Kapres seri 4 di sirkuit Ratona Motorsport Palopo resmi berakhir pada minggu malam 10 November 2024. Event ini memperebutkan piala PJ Wali Kota Palopo dan sekaligus mendukung upaya untuk mewujudkan pilkada damai 2024. Tercatat sekitar 22 kelas dikoti oleh pembalap-pembalap terbaik yang datang tidak hanya dari Sulawesi, tetapi juga dari berbagai wilayah di Indonesia, termasuk Kalimantan, NTB, DKI Jakarta, Jawa, hingga Papua. Salah satu pembalap unggulan, Awin Sanjaya dari Sulawesi Selatan berhasil mencetak prestasi di berbagai podium, sementara Alfie Husni dari Jawa Barat juga turut bersinak. Irwandi Muliis pembalap asal Jeneponto turut menambah semarak dengan meraih juara di kelas SCR 3, bebek 2 tak standar 116 cc terbuka. Promotor SCR seri 4, Musbar, mengungkapkan bahwa penyelenggaraan Night Race ini berlangsung sukses dan mendapat apresiasi dari para penonton yang hadir dari berbagai daerah untuk mendukung jagoan mereka di lintasan. Untuk SCR seri keempat ini yang berlangsung di kota Palopo, kita buka kelas atau kita jalankan kelas sebanyak 22 kelas untuk di SCR seri 4 di kota Palopo. Dengan diadakannya, SCR seri 4 di Palopo diharapkan dapat membantu mengurangi angka balapan liar khususnya di kota Palopo. Musbar pun berharap agar pengurusan isi untuk promotor otomotif di masa mendatang dapat lebih mudah dan mendukung perkembangan dunia balap di wilayah ini. Saran kami untuk kota Palopo, supaya promotor baik itu SCR maupun yang lain, supaya mereka rajin-rajin bikin event di kota Palopo. Kalau bisa, dalam pengurusan baik administrasi dengan pembinaan set-duit, ketiga kan, saya rasa tidak ada masalah lagi. Nah, mungkin dalam pengurusan kerja pembinaan yang lain-lain untuk dipermudah atas satu pintu. Jadi, kita ketika dalam pengurusan itu tidak berbelit-belit. Jadi, kalau bisa, seperti perizinan, dia satu pintu. Jadi, satu kali mengurus, semuanya ada di situ. Nah, mungkin sekarang ke depan seperti itu, sehingga memudahkan promotor-promotor otomotif untuk datang bikin event di kota Palopo. Hadiah utama berupa uang tunai, medali, dan piala diberikan langsung oleh PJ Wali Kota Palopo, Firman Sadepe. Pada kesempatan itu, Firman Sadepe menyampaikan apresiasinya kepada Ikatan Motor Indonesia dan seluruh pihak milenggara atas kepercayaan yang diberikan kepada Palopo sebagai tuan rumah SCR seri 4. Ia juga mengajak masyarakat untuk menjaga ketertiban dalam menghadapi pilkada yang akan berlangsung pada 27 November 2024 mendatang. Dari Kota Palopo, Putri Carlina Suria TV mengabarkan. Terima kasih telah menonton!